Suami seperti apa yang perlu kita taati? Suami seperti apa yang perlu kita hormati? Kalau suami yang nakal, misal, suami yang mabok-mabokan, suami yang gak pernah sholat timah waktu, ngapain kita hormati? Ngapain kita taati? Ini statement yang keliru, hadirin. Ini sama saja dengan seorang anak berkata kepada kita, ngapain kita hormat sama orang tua, kalau orang tuanya kayak gitu? Kita nurut sama orang tua, kita hormat sama orang tua, lihat-lihat dulu dong. Kalau orang tuanya taat kepada Allah, orang tuanya ngaji Al-Quran-nya rajin, sholat timah waktunya rajin, ya kita taat. Kalau enggak, ngapain? Ini pemahaman yang keliru, hadirin. Pemahaman yang gak cocok dalam syariat. Di dalam syariat itu, sebandel-bandelnya orang tua, sefasik-fasiknya orang tua, ataupun suami, anak, istri, wajib untuk mentaati. Tidak mentaati dalam perintahnya saja. Begitu ya. Semua perintah suami apa harus ditaati? Tergantung. Kalau perintahnya wajib, kalau perintahnya sumnah, kalau perintahnya mubah, kalau perintahnya bahkan makruh ditaatin. Tapi kalau perintahnya haram, suruh mencuri, suruh menjadi pelacur, suruh menjual diri, suruh mengusuhi orang, jangan taati. Seorang istri, jangan mentaati perintah suami, apabila perintahnya adalah perintah yang haram. Suami yang gak pernah jamaah, gak pernah sholat lima waktu, gak pernah puasa Ramadan, dan istri masih betah dengan dia, masih bertahan dengan dia, maka resiko, mau tidak mau, segala instruksi, perintah, larangan, seorang istri wajib untuk mentah hatinya.